Kita wali berita pertama dari Polewali Mandar, pemirsa warga dengan anggota BRIMOB terlibat bentrok di lokasi wisata Salupajang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat sore kemarin. Aparat kepolisian bahkan terpaksa melepaskan tembakan peringatan berkali-kali untuk membubarkan massa. Salah di sini, Gor! Sejumlah ibu dan anak-anak yang berada di lokasi bahkan histeris saat mendengar suara tembakan. Kapolres Polewali Mandar membenarkan adanya keributan antara warga dan anggota BRIMOB, namun kericuhan tersebut dipicu oleh kesalahpahaman. Peristiwa ini berawal saat rombongan BRIMOB menggunakan kendaraan dinas masuk ke lokasi wisata, namun ditahan oleh pengelola pemungut retribusi. Diduga ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak hingga akhirnya memicu keributan yang melibatkan seorang petugas pemungut retribusi dengan oknum BRIMOB hingga terjadi perkelahian antara keduanya. Beruntung, kasus tersebut berakhir damai pada malam kemarin di Mapolres Polewali Mandar. Kapolres Polewali Mandar, Muhammad Rifai, juga meminta maaf kepada warga akan peristiwa tersebut. Ia juga meminta agar kasus seperti ini tidak terulang lagi ke depannya dan menghimbau warga agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang simpang siur. Sebenarnya tadi itu kejadian adalah kesalahpahaman baik dari pengungut retribusi maupun dari salah satu rekan kami dari anggota BRIMOB pada saat mengunjungi lokasi tersebut. Namun yang perlu dipahami bahwa kejadian tersebut itu adalah sama-sama tidak diketahui, sama-sama tidak memahami, sama-sama menganggap bahwa ini adalah lokasi yang harus memungut iuran. Dan Alhamdulillah baru saja sudah terjadi kesepakatan, perdamaian yang ditimbulkan oleh kedua pihak dan Alhamdulillah sudah membuat pernyataan dan permasalahan ini sudah selesai. Dari Polewali Mandar, Husair Sainal, melaporkan.